oke setelah teman-teman buka aplikasi powerpointnya dihapus aja dulu iya kotak-kotaknya kita hapus selanjutnya kita klik design pilih background styles nah teman-teman bisa langsung pilih background yang mau digunakan yang tersedia di laptop atau kalau mau diganti juga bisa klik format background lalu background styles dan pilih picture or texture field kalian pilih filenya klik insert yups berubah sekarang backgroundnya sesuai dengan keinginan selanjutnya temen-temen bisa insert picture klik insert lalu picture dan selanjutnya temen-temen bisa masukkan gambar yang temen-temen inginkan oke kita geser kita sesuaikan dengan kebutuhan selanjutnya kita masukin gambar yang lain lagi caranya sama klik insert lalu picture dan pilih gambar yang mau digunakan kita insert nah disini ada tips nih nih gambarnya kebesaran temen-temen bisa double klik dan pilih crop untuk memotong sisa-sisa gambar yang tidak terpakai supaya gambar lebih fokus dan sesuai oke kita crop udah kita geser kita sesuaikan posisi dan ukurannya oke nah setelah itu supaya gambarnya lebih menyatu dengan background temen-temen bisa double klik nanti gambarnya lalu pilih format picture styles kemudian pilih yang soft edge rectangles nah gambarnya sekarang jadi lebih menyatu dengan background selanjutnya kita bisa masukin tulisan klik insert word art temen-temen pilih aja jenis tulisan apa yang mau digunakan terus ketik deh tulisannya marhaban ya Ramadan oke ini masih kepanjangan bisa kita atur bisa kita enter ya nah ini kita sesuaikan dulu posisinya supaya kelihatan jelas gambar yang dibawah kita kecilin sedikit geser ya gambar masjidnya juga Oh ini tulisannya kita setting lagi supaya lebih panjang nah gambar masjidnya kita geser ya sekarang tulisannya sudah lebih jelas nah tulisan ini temen-temen bisa ganti warnanya di blok aja kemudian temen-temen bisa langsung pilih ke nah itu yang tulisannya berubah warna ada di kolom format diganti deh warnanya marhaban ya Ramadan selanjutnya temen-temen bisa tambahin bentuk shapes pilih aja bentuk yang temen-temen mau yops kita tulis kita bisa isi tulisan di shapesnya ini nanti klik kanan edit shapes ahlan wasahlan terus ini nanti bisa kita ganti juga tulisannya pakai word art kita blok dulu kita ganti pakai word art yops berubah itu yang ada tulisan your text here nanti kita hapus ya sekarang kita mau ganti dulu warna tulisannya klik di format shape fill itu kita mau ganti yops kita ganti warnanya tulisannya nggak kelihatan nanti kita ganti juga warnanya ke blok tulisannya Oke kita ganti warna hijau supaya kelihatan text outline juga kita ganti warna putih Oke ini ukuran tulisannya bisa kita gedein nanti kita blok dulu terus home nah ukuran tulisannya disesuaiin deh nah jadi gede kan sekarang kita pilih ukuran yang lebih besar nah ini jenis tulisannya juga bisa temen-temen ganti kita pakai ini cocok ya oke terus mau ditambah apalagi bisa temen-temen bisa tambahkan lagi bentuk atau tulisan yang lain sesuai dengan keingin temen-temen ini kita atur dulu supaya lebih rapi nah itu kita klik lagi Insert shapes kita mau kasih teks tulisan ceritanya yang gambar dibawah tuh nanti ngomong nah kita tambah call out ini tanda panahnya bisa kita klik kita putar nah kita bisa turunin nanti tanda panahnya bisa kita putar lagi juga ke atas nah good nah ini bisa kita edit teks klik kanan kita klik kanan lalu edit teks alhamdulillah ramadhan tiba oke ini warnanya masih belum nyambung kita bisa klik double-klik terus nanti akan muncul format kita ganti warnanya sesuai dengan keinginan kita kita cari-cari yang cocok dicoba-cari yang cocok nih tapi nanti warna tulisan dalamnya kita ganti supaya tulisannya kelihatan caranya kita blok lagi tulisannya kita sesuai warna dulu kita blok lagi tulisannya nah setelah itu kita ganti teks kolornya oke cari warna yang lebih cocok bisa pakai word art juga nanti kita edit pilih-pilih warnanya nah oke ini udah terus tambah apalagi ya bisa temen-temen tambahin hiasan insert shapes kita mau kasih hiasan bulan karena ini bulan ramadhan nah itu dia bulan nah ini bisa kita putar supaya lebih cocok warnanya juga kita mau ganti oke cari warna yang lebih sesuai oke nah shape fill nya kita ganti di format shape fill temen-temen juga bisa kalau mau cari warna sendiri di custom color nah shape outline nya kita ganti juga nih cari warna yang lebih cocok terlalu tarang oke kita cari lagi yang nah yang lebih masuk nah udah deh jadi poster dengan powerpoint nya jangan lupa kita masukkan eee logo Darul Abidin dan logo JSIT nah logo Darul Abidin kita perkecil boleh ditaruh di atas boleh taruh di bawah nah kita atur posisinya ini bisa tadi pakai format picture style kita pilih yang soft edge rectangle sama yang JSIT juga kita kecilin kita atur posisi dan ukurannya supaya sama kemudian bisa kita klik yang di format terus bisa kita klik soft edge rectangle juga supaya warnanya ngeblend dengan background oke kita besarin sedikit ya ukurannya nah jadi deh jangan lupa temen-temen kasih nama ya disini nanti bisa dikasih nama kita insert kita insert shapes nanti kita masih atur dulu insert shapes yang mana ya oke kita pilih yang itu lalu kita buat ini untuk kasih nama boleh namanya di atas boleh di bawah kita edit text kita edit text oke kita ganti namanya versi atau boleh juga diganti created by jangan lupa kelasnya juga ya ini bisa digederin terus warnanya bisa diganti juga supaya lebih matching di double click shape fillnya kita ganti shape fill shape outline kita ganti nah jadi deh terima kasih sampai jumpa Terima kasih telah menonton